Intro Shalom, saudara, jumpa lagi di dalam program acara Hati Gembala Dan hari ini saya akan bacakan firman Tuhan Dari Wahyu Pasal 2 ayat 17 Siapa bertelinga handal Ia mendengarkan apa yang dikatakan roh Kepada jemaat-jemaat Barang siapa menang Kepada akan kuberikan dari mana yang tersembunyi Dan aku akan mengandalkan kepadanya batu putih Yang diatasnya tertulis Nama baru Yang tidak diketahui oleh siapapun Selain oleh yang menerimanya Nama Ada sesuatu yang ajaib dengan nama, saudara Ketika seorang bayi dilahirkan ke dunia ini Maka orang tuanya Orang yang berhak Memberikan nama Kepada bayi itu Dan nama yang diberikan akan melekat sepanjang hidupnya Sebab itulah yang menjadi identitas Bagi anak itu Ketika dia bersekolah Di sekolah dia akan didaftarkan dengan nama itu Ketika dia kelak mungkin sudah dewasa Dia membuat sebuah ID card atau KTP Dia mesti mencantumkan nama yang sama di sana Apapun yang dia kerjakan Membuat pasport Namanya tercantum di sana Inilah jadi identitas Seumur hidup Seorang anak Saudara Ketika engkau lahir baru Engkau mengenal Tuhan Tuhan sih memberikan sebuah nama baru Dalam hidup kita Sebab sejak hari itu Engkau dihisapkan masuk dalam keluarga Tuhan Keluarga Kerajaan Allah Dan Bapamu di surga Memberikan sebuah nama baru Sebutan baru Kepada kita Dan itulah yang menjadi identitas baru Dalam hidup kita Nama itu yang diberikan Tuhan kepadamu Yang membuat engkau nanti bisa masuk Dalam kerajaannya Sebab engkau dihisapkan Dalam keluarganya Kita bersyukur hari ini Sebab Tuhan kita mencintai Mengasihi Dan dia memengaruniakan Sebuah nama Yang jadi identitas kita Bahwa kitalah Anak-anak Tuhan Sebenarnya renungan hari ini Memberkati semua kita Tuhan Yesus Memberkati